Hai hai kali ini aku mau kasih tips cara membersihkan usus sapi Caranya seperti ini ya pertama ujung ususnya itu dibuka terus dialirin selang atau apa mulut keran dan alirkan air sampai usus sapi menggembung seperti ini Alirkan sampai beberapa saat tujuannya supaya dinding sapinya itu yang tadinya licin itu mengeluarkan yang namanya kotoran-kotoran yang ada di dalamnya Nah setelah beberapa saat kemudian kerannya dimatikan lalu kita bejek-bejek seperti ini Nah di bejek-bejek rata ya sampai semua bagian usus sapinya kita bejek Nanti cairan putih itu akan keluar dari ujungnya Nah kemudian kita ulangin lagi kita masukkan lagi ujung usus sapi ke mulut keran tentu nampak ya putih-putih itu pada saat ke air dialirkan dari mulut keran tadi ada putih-putih nah itu usus sapinya isinya itu yang tadi sudah kita bejek-bejek dia akan hancur dan terbawa oleh air Nah kemudian kita lakukan cara yang sama lagi kita bejek-bejek lagi seperti itu sampai nanti usus sapinya saat di bejek-bejek itu sedikit agak keset sih memang nggak terlalu keset banget tapi dia agak keset jadi tidak licin nih seperti itu putih-putih ujung-ujung putih itu kalian lihat ya nah ini kita ulangi lagi proses ini bisa sampai tiga kali ya alirkan di bejek alirkan di bejek alirkan dan selesai nah ini kita beri garam dan perasan jeruk nipis kemudian kita bejek-bejek lagi sampai keset nah seperti ini ya prosesnya supaya ususnya itu tidak amis seperti itu jadi proses ini dijamin ususnya itu benar-benar ready dan siap dimasak lalu nah ini kuncinya direbus sampai empuk banget setelah empuk banget aku bikin iso gongso nah silahkan like, comment, dan subscribe ya see you next tips berikutnya